Halo teman-teman, pasti di saat lebaran terjadi hal-hal yang menyenangkan Nah, sekarang ini aku mau kasih tau ke kalian hal yang menyenangkan yang terjadi saat lebaran Yang pertama, bisa berkumpul dengan orang kesayangan Pasti setiap lebaran banyak orang yang mau berkumpul dengan keluarganya Banyak yang pulang kampung demi menemui keluarga tercintanya Mereka juga rela menunggu berjam-jam di jalan demi bertemu keluarga tercintanya Bukan nunggu kayak gini kampre Maksudnya itu, mereka naik kendaraan sampai berjam-jam menahan panasnya terik matahari Dan juga macet demi bertemu keluarganya Yang kedua, dapat tunjangan hari raya Atau yang biasa kita sebut dengan THR Dari anak-anak sampai dewasa, pasti sangat suka hari lebaran karena THR-nya itu loh Mereka berusaha mencari THR sebanyak-banyaknya Biasanya, anak-anak mengunjungi rumah tetangganya hanya demi mendapatkan uang THR Yang ketiga, makanan Di hari lebaran sudah pastilah banyak makanan yang tersedia Seperti ketupat Opor ayam Lontong kari Ketupat Lontong kari Opor ayam Lontong kari Ketupat Ketupat Woi, nubali katu Aduh Dan selain makanan yang tadi aku sebut Banyak juga makanan cemilan yang sering kita jumpai saat lebaran Misalnya, coklat, kue salju, kue bolu, nastar, sampai-sampai ada yang namanya kue tai kucing Dan di hari lebaran juga, kalian bisa mendapatkan berbagai macam cemilan tersebut dengan gratis di rumah tetangga Eh, tapi ada kejadian menakutkan saat lebaran Kalian harus hati-hati dengan cemilan yang ada di dalam kaleng Dari bungkus kalengnya, cemilan itu adalah cemilan yang sangat mahal Tapi, saat dilihat dalamnya Aaaaaaah Gak inang Halo teman-teman Makasih ya yang udah menonton video ini Dan, minal aidin wal faidin ya teman-teman Mohon maaf lahir dan batin Semoga, di tahun yang kedepannya, kita bisa lebih semangat lagi untuk beribadah Dan, jangan lupa juga buat subscribe ke channel Boca Poni ini Agar ke kalian gak ketinggalan video yang selanjutnya Mungkin, segini dulu aja ya Dadah Bye Bye selamat menikmati